Define Indonesia, what's your answer to design? Yes, clearly, when it's data, what's your opinion? Ben, that's my base with all the papers. Kalau bisa berdarah Indonesia, karena kenapa? Diaspora dan team. Kita, itu harus jadi satu. Pemain Indonesia. Kita jangan beda-bedakan. Ragnar ya, Ragnar Rod Mangun. Sayap kanannya, Milan Mannhof dari VTC. It's the first time I hear it. This is Indonesia Team FIFA World Cup Qualifier 20 and 26. Samar, samar, satu team, all together, all the time. Today, we die for each other. Satu nama lagi yang digadang-gadang bakal masuk timnas Indonesia, adalah Kelvin Verdong yang mengaku sudah menjalani proses naturalisasi. Nama Verdong sudah mencuat beberapa pekan lalu seiring fotonya bersama pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong yang mengadakan kunjungan ke beberapa negara Eropa. Itu, undangan untuk bermain di timnas Indonesia, hal yang sudah lama saya pikirkan dan kalau saya jujur, kita sedang proses sekarang. Jadi sekarang menunggu bagaimana prosesnya. Dan kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi kita sekarang sedang urus, tutur Verdong kepada Yusa yang pernah gabung di VNUR. Ketika Yusa bertanya soal kemungkinan Verdong bakal bermain saat timnas Indonesia melawan Irak pada Juni mendatang, Verdong hanya tertawa sembari berharap. Saya tidak tahu berapa lama prosesnya. Jadi sekarang tinggal menunggu saja. Saya tentu terbuka. Saya pikir Indonesia juga terbuka untuk saya bermain di timnas Indonesia. Jadi saya pikir akan baik-baik saja, jelas Verdong. Siapa tahu saya bisa main lawan Irak nanti, ucap Verdong kemudian menjawab harapan Yusa agar proses naturalisasi pemain berposisi back kiri dan tengah itu lancar. Menurut Verdong langkah naturalisasi yang dilakukan PSSI guna memperkuat timnas Indonesia adalah hal baik. Saya pikir juga bagus untuk timnas Indonesia untuk berkembang terus dan mendapatkan squad yang lebih baik. Saya pikir itu hal yang baik untuk pemain-pemain yang ada di sini, Belanda, dan pemain-pemain Indonesia. Pemain NEC Nijmegen itu menerangkan memiliki darah merah putih dari sang ayah yang asli dan lahir di Indonesia. Kakek dan nenek Verdong dari garis keturunan ayah juga lahir di Indonesia, tepatnya di Meulaboh, Aceh. Pemain yang bulan depan bakal berusia 27 tahun itu juga menjelaskan mengikuti kiprah timnas Indonesia. Kalau sepat bola di Liga Indonesia saya tidak begitu mengikuti. Saya lebih sering mengikuti timnas Indonesia sekarang. Terakhir saya nonton mereka menang lawan Vietnam, ucap Verdong yang juga mengaku mengenal Ragnar Oratmang Ngoen dan pernah melawan Tom Haye di Liga Belanda. Kelvin Verdong resmi proses naturalisasi jadi WNI dan perkuat timnas Indonesia, turun lawan Irak? Kelvin Verdong mengonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal memiliki atribut tendangan bebas mematikan ini dapat diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 6. Juni 2024. Nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, di Instagram. Awal bulan ini, Shin Taeyong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Shin Taeyong selain memantau performa para pemain abroatnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdong pun masuk didikan. Shin Taeyong menyaksikan lagi TNC Nijmegen versus SC HerenVN pada 10 Maret 2024. Kelar pertandingan, Shin Taeyong yang didampingi Fardy Bahdim pun foto bareng dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Maulaboh, Aceh, kata Kelvin Verdong. Ketika ditanya apakah tertarik memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia, itu, memperkuat timnas Indonesia, merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang proses, naturalisasi, sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi, sekarang semuanya sedang diurus, lanjut pesepak bola 26 tahun ini. Kisah Million Manhoef Striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah Million Manhoef. Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal Manhoef sudah cukup punya nama di Belanda. Million Manhoef merupakan winger kanan dengan nilai pasar 60 miliar rupiah dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname. Manhoef lahir di kota Bemster, Belanda, pada 3 Januari 2002 silam. Ia mengawali karirnya sebagai pesepak bola dari VPV Purmerstein, 2006 hingga 2010, ZE Burgia, 2010, HFC Amsterdam, 2011 hingga 2016, dan VTC, 2016 hingga 2020. Saat di VTC, Manhoef harus merangkak dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior. Bahkan saat dipercaya untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisi 2022 hingga 2023, Million Manhoef berhasil tampil produktif. Dilansir dari catatan Transfermarkt, di musim lalu Manhoef tercatat tampil dalam 33 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 5 asis. Sedangkan di musim 2023 hingga 2024 ini Manhoef baru mencatatkan 7 penampilan dengan torehan 1 gol. Di level tim Nas Belanda, Million Manhoef pernah membela tim Nas Belanda U-16, U-17, dan U-21 dalam beberapa kompetisi. Sayangnya, ia belum berhasil meyakinkan pelatih tim Nas Belanda, Ronald Koeman sehingga belum naik ke tim senior. Padahal, menurut akun pemandu bakat F-Talents Choudh di Twitter, Million Manhoef dinilai memiliki gaya permainan seperti Mohamed Salah, pemain bintang Liverpool. Dengan catatan mentereng Million Manhoef di Belanda dan diakui memiliki gaya permainan bak pemain bintang, tak heran jika PSSI dan Shin Taeyong kepincut. Terlebih saat ini tim Nas Indonesia memang sedang membutuhkan pemain di lini depan. Demikian informasi mengenai Million Manhoef Striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, menyebut bahwa masih ada beberapa pemain naturalisasi yang bakal kembali memperkuat tim Garuda setelah menang atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Taeyong mengatakan, beberapa pemain keturunan yang akan dinaturalisasi ini diproyeksikan sudah bisa memperkuat tim Nas Indonesia pada medio Juni 2024 yang akan datang. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Juli nanti, kata Shin Taeyong seperti dikutip dari akun Instagram tim Nas Indonesia, Shin Taeyong pun. Mengapresiasi langkah ketua umum PSSI, Eric Thohir, yang memberikan dukungan penuh selama ini, sehingga tim Nas Indonesia bisa semakin berkembang ke arah yang positif. Lalu, siapa sajakah pemain keturunan terbaru yang dimaksud Shin Taeyong dan akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim Nas Indonesia. Nama Milyen Manhoef sempat menjadi perbincangan fans tim Nas Indonesia, pasalnya penyerang 22 tahun ini pernah dibidik oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Milyen Manhoef memang bersyarat jika ingin melakukan proses naturalisasi. Pasalnya ia memiliki darah Indonesia dari sisi sang ibu. Kakek dari pihak ibunya berasal dari Indonesia yang pindah ke Suriname. Staff khusus kemenpora untuk diaspora, Hamdan Hamedan, tak memungkiri sempat muncul nama striker muda itu untuk dinaturalisasi. Akan tetapi, tim Nas Belanda U21 lebih dahulu coba mengamankan talenta mudanya tersebut. Pernah sih percakapan striker? Salah satu yang saya sebutkan saat diskusi, dengan Shin Taeyong, ini striker masih terbilang muda, ucap Hamdan Hamedan. Namanya Milyen Manhoef. Musim lalu dia gacor banget Agustus 10 di Eredivisi, masih 21 tahun sekarang sudah dipanggil Belanda, sambungnya. Melansir dari Transformer, Milyen Manhoef memang gacor ketika berseragam VTC. Parut kita nantikan pergerakan PSSI. PSSI update naturalisasi Martin Paes untuk tim Nas Indonesia, dibawa ke pengadilan arbitrasi olahraga. Naturalisasi Martin Paes secara hukum Indonesia masih berjalan positif, namun tidak mengenai legal FIFA, kami masih menunggu Martin Paes. Dia kan belum resmi. Sebab, masih ada masalah di CAS kalau tidak salah, PSSI diduga ingin mengajukan banding terhadap statuta FIFA supaya peralihan asosiasi Martin Paes dikabulkan sebagai syarat untuk bermain dengan Tim Nas Indonesia. Sebenarnya, naturalisasi Martin Paes telah disetujui oleh DPR RI berbarengan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmang Ngoen pada bulan ini, namun keduanya yang lebih dulu diambil sumpah keluarga negaraan RI. Berdasarkan statuta FIFA yang terbit terakhir pada 2022, Martin Paes dapat terhambat pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ke-3. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, tulis aturan tersebut. Pada awal Maret 2024, Ketua PSSI, Erik Thohir, menargetkan Martin Paes sudah bisa membela Tim Nas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni 2024. Jadi, kalaupun Martin Paes prosesnya di FIFA lancar, ia baru bisa memperkuat Tim Nas Indonesia pada Juni 2024 atau setelah Juni 2024, imbuh Erik Thohir. Tergantung dari kesempatan dia diambil sumpah. Jadi dinamikanya masih ada, ucap Ria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, RI ini. Ramalan orang, Kevin Dix dan Mies Hilgers diprediksi segera perkuat Tim Nas Indonesia. Pasalnya, Tim Nas Indonesia sendiri sudah menjadi makin kuat saat ini. Ya, Tim Nas Indonesia sudah diperkuat sejumlah pemain keturunan saat ini. Beberapa nama yang sudah berhasil dinaturalisasi sehingga telah membela Tim Nas Indonesia adalah Jai Itzes, Rafael Struik, Ivar Jenner, Ragnar Oratmang Ngoen, Nathan Choeaon, Tom Haye, dan lainnya. Kehadiran mereka pun terbukti bisa membuat skuad Garuda makin tangguh hingga bisa mendulang sederet hasil manis. Teranyar, Tim Nas Indonesia baru saja memperlebar peluang lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai melibas Vietnam dua kali pada bulan ini. Tim Nas Indonesia pun dinilai masih berpeluang diperkuat sejumlah pemain keturunan tambahan. Dilansir dari akun Instagram Vought Balabroadiso, ada nama Kevin Dix dan Mies Hilgers yang diprediksi segera perkuat Tim Nas Indonesia. Prediksi itu disampaikan oleh VP Editor-in-Chief Vought Balprimeur, Denie Van Laar, kepada akun Instagram Vought Balabroadiso sisi-sisi-sisi-disi-disi-vivi-viabroa. Menurutnya, Kans Kevin Dix membela Tim Nas Indonesia cukup besar karena back FC Copenhagen itu dinilai sulit masuk skuad Tim Nas Belanda, tetapi, kondisi berbeda dimiliki Mies Hilgers. Dia dinilai masih berharap dan memang punya Kans untuk membela Tim Nas Belanda. Meski begitu, tak menutup kemungkinan Mies Hilgers akan turut ke pincut membela Tim Nas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda sendiri makin tangguh saat ini. Delano Ladan merupakan salah satu pemain yang masuk rumor pemain naturalisasi Tim Nas Indonesia. Kini, pemain yang berposisi sebagai striker tersebut memberikan reaksi setelah Ragnar Oratmang Ngoen membawa Tim Nas Indonesia bersinar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Ragnar Oratmang Ngoen sendiri merupakan pemain naturalisasi terbaru Tim Nas Indonesia. Ragnar, beserta Tom Haye, Jai Idzes dan Nathan Choyeon menjadi amunisi Shin Taeyong untuk menaklukkan Vietnam. Adapun untuk Ragnar Oratmang Ngoen berhasil mencetak gol debut di saat penampilan perdananya bagi Tim Nas Indonesia. Walhasil atas aksinya untuk Tim Nas Indonesia, Ragnar Oratmang Ngoen banyak mendapatkan ujian di media sosial. Salah satunya, hal itu terlontar dari Delano Ladan. Delano Ladan memberikan reaksi pada kolom komentar postingan terbaru dari Ragnar Oratmang Ngoen. Yap, Ragnar Oratmang Ngoen telah mengunggah aksi dirinya saat melawan Vietnam. Pemain yang diketahui memiliki darah keturunan Jawa tersebut memberikan emotikon, lah, dalam kolom komentar. Hal yang dilakukan Delano Ladan layaknya memberikan reaksi dukungan atas penampilan Ragnar Oratmang Ngoen bersama Tim Nas Indonesia. Lantas, fans Tim Nas Indonesia yang menyimak komentar dari Delano Ladan turut menyambarnya. Beberapa supporter dari Tim Nas Indonesia berharap pemain berusia 24 tahun itu dapat mengikuti jejak dari Ragnar Oratmang Ngoen. Ayo, tulis akun Fred Chani. Bukan kode ini, malah belak-belakan, sambung akun dia underscore mahen, rumor naturalisasi Delano Ladan sosok ini memang santer digosipkan menjadi pemain naturalisasi Tim Nas Indonesia. Hal ini salah satunya disebutkan oleh postingan bersama akun arsip Tim Nas pada Februari 2024 lalu. Ada kabar juga Shin Taeyong bakal melancong kembali ke Belanda untuk bertemu dengan pemain keturunan Indonesia. Selain Delano Ladan, rumor striker Tim Nas Indonesia juga menghampiri Ularomeni, FC Utrecht, dan Tim Watering, WED. Lima calon pemain naturalisasi baru Tim Nas Indonesia, grade A semua nih bos. Kemenangan dua kali berturut atas Viet demi meraih mimpi tampil di Piala Dunia, ST masih gencar berburu pemain naturalisasi. Keeper dan striker jadi dua posisi yang depotensi diisi pemain naturalisasi. Berikut nama-nama calon pemain naturalisasi yang diincar ST untuk membela Tim Nas Indonesia Juli mendatang. 1. Jairo Riedewalda melambungkan asa Tim Nas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026. 3. Jairo Riedewalda melambungkan asa Tim Nas. Terima kasih.